Oke guys berjumpa kembali bersama saya Bang Rozak Oke di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan tutorial Bagaimana caranya menembak wifi outdoor menggunakan TP-Link WR840N Disini menggunakan cara outdoor guys ya Beda dengan cara sebelumnya Oke disini kalian beli saja TP-Link WR840N Harganya cuma 100 ribuan guys ya Nanti saya akan kasih linknya di deskripsi di bawah Untuk targetnya sendiri di sana guys ya Di bagian sana Di rumah warna merah itu mungkin guys ya Warnanya Di sana guys ya targetnya cukup jauh lah guys Sekitar berapa meteran gitu lah dari rumah saya Menggunakan TP-Link WR840N ini apakah bisa guys ya Kenapa saya memilih TP-Link WR840N Karena harganya itu cukup murah guys ya Cukup terjangkau dan jangkauan Untuk menembak wifi nya itu cukup luas guys ya Nah disana adalah target wifi kita guys ya Disini gang 3 rumah lah guys ya Jauh sekali guys ya jaraknya dari rumah saya ini guys ya Saya sudah berada di atas rumah guys ya Oke disini saya sudah Bawa koloran kabel seperti ini guys ya Kalian siapkan saja koloran kabel seperti ini Yang sudah kalian tancapkan dari rumah kalian guys ya Di sana guys ya Sama disini kalian tancapkan saja adapter powernya Kedalam TP-Link WR840N Nah di bagian sini guys ya di bagian pojok bagian power Kalian tancapkan saja Untuk adapter powernya Supaya ada energinya guys Maksudnya supaya ada listrik guys ya Aluran listriknya Seperti ini guys ya Disini saya akan tancapkan saja Ke stop kontak ini guys ya Oke kita nyalakan Oke sampai warna merah guys ya Sampai muncul warna merah di bagian Situnya guys ya Bagian lampunya Kita tunggu Coba kita taruh atas guys ya Nanti kalian hadapkan saja ke target wifi kalian guys ya Nanti kalian bisa atur-atur sendirilah Disini cuma saya contohkan saja Penempatannya Tapi nanti kalian bisa atur-atur sendiri Seenaknya gimana guys ya Mau di atas genting atau di bawahnya genting Nanti kalian tutupi saja wifi nya Supaya tidak kehujanan guys ya Next saya akan buat videonya Menggunakan dua router guys ya Dua router TP-Link ini Untuk menembak jaringan wifi Nah disini kabelnya saya sudah Tancapkan ke dalam rumah tadi guys ya Target kita ada di sebelah sana guys ya Nanti saya akan setting Kalian tonton saja full videonya Untuk cara penyetingan Untuk menembak wifi Menggunakan TP-Link WR840N Oke guys disini saya akan coba Untuk menyetting TP-Link WR840N nya guys ya Oke disini saya masuk saja ke Google Chrome guys ya Kalian ketikan saja IP dari TP-Link WR840N Biasanya kalau bawaannya itu 192.168.0.1 guys ya Tapi disini itu saya coba Menggunakan 192.168.1.1 guys ya Itu berhasil guys ya Seperti ini Terus kalian enter saja Nanti kita akan dimintai password Dari TP-Link WR840N Kalian bisa coba admin atau user guys ya Disini saya sudah ganti Untuk pembuatan passwordnya guys ya Passwordnya saya sudah ganti guys ya Sesuai yang Sebelumnya kalian beli Atau kalian buat sendiri guys ya Kalian bisa coba admin Ataupun user guys ya Jadi disini tampilannya akan seperti ini guys ya Terus disini kalian klik saja Quick setup Yang dibawahnya status ini guys ya Quick setup Terus disini kalian klik next saja Next Kalian klik saja EESP WISP Itu artinya adalah Menembak jaringan Menangkap jaringan Dan juga menyebarkan Jaringannya kembali guys ya Jadi kita menggunakan dua fungsi Yaitu untuk menembak jaringan Dan juga menyebarkan jaringannya guys ya Terus kalian klik next Terus disini kalian klik atas sendiri Kalian klik next lagi Intinya kalian samakan yang sama Seperti yang saya lakukan ini guys ya Nanti akan mencoba untuk mencari Jaringan yang bisa ditangkap oleh TP-Link WR840N guys ya Nah disini adalah target kita guys ya Di bagian SSID Seluruhnya Devan Ini adalah target wifi kita guys ya Untuk menembak jaringannya Kalian klik saja connect Yang sudah di sampingnya ini guys ya Kalian klik saja connect Kalian tunggu saja Ya disini kalian tunggu saja connect Sampai seperti ini guys ya Memuncul seperti ini Untuk di bagian atas sendiri Ini adalah targetnya guys ya Nah disini adalah nama target wifi kalian Untuk di bagian passwordnya Kalian harus mengetahui password dari wifi target kalian Jika kalian tidak mengetahui password wifi target kalian Atau wifi tetangga kalian yang ingin kalian tembak Itu tidak bisa guys ya Ininya kalian harus mengetahui password wifi tetangga kalian Yang ingin ditembak wifi nya guys ya Entah itu voucher maupun wifi biasa guys ya Seperti ini guys ya Sandi wifi tetangga saya adalah Sariwangi guys ya Untuk nama Devan Nah disini untuk passwordnya sendiri Di bagian bawah ini adalah password dari access point saya guys Atau tp-link guys ya Disini saya buat passwordnya yaitu 11223344 Supaya mudah diingat guys ya Untuk namanya sesuai bawaan saja guys ya tp-link Jika sudah kalian klik next Nanti tampilannya akan seperti ini guys ya Menggunakan WISP channel 6 Kalian klik finish Nanti akan otomatis nge-report Atau akan otomatis mati Untuk wifi nya akan menyala kembali guys ya Karena otomatis mati dan akan menyala guys ya Kita coba untuk buka aplikasi youtube Apakah bisa guys ya Menggunakan tp-link wr840n ini Untuk menembak jaringan wifi outdoor guys ya Kita coba buka youtube guys ya Nah disini bisa lah guys ya Disini bisa buka aplikasi youtube guys ya Kalian bisa lihat sendiri Disini masih bisa lah guys Buat nonton-nonton Meskipun agak lambat sih guys Tapi bisa lah Setidaknya buat facebookan whatsapp itu masih bisa lah guys ya Sub indo by broth3rmax